Halo guys, welcome back to my channel Video kali ini saya akan mereaksen video Lesti dan Bilar ya Di acara Womenshow untuk mereka ini yang berjumpa untuk yang ketiga kalinya Jadi ini adalah part ke tujuh dan part terakhir So jadi di part ini, Lesti dan Bilar ini bakal diterawang oleh Mama Ella Jadi disini diterawang melalui, dilihat dari tirus wajah mereka ya Tirus wajah Bilar dan tirus wajah Lesti Dan wah mengejutkan sekali ya Dari penjelasan Mama Ella ini itu mengejutkan banget Jadi disini, Lesti dan Bilar ini mengaku kalau Apa yang diterawang oleh Mama Ella melalui wajahnya ini 100% benar Tapi kalau yang di kartu ini itu gak benar guys Kalau misalnya Mama Ella ini ngeramal melalui kartu ini Sebenarnya saya sih gak terlalu percaya juga ya Nah di video ini itu bisa kita lihat ya Gimana reaksi Dede Lesti ya Sama Bilar ini Pas diterawang menggunakan tarot-tarot Jadi disini Lesti dan Bilar ini saya akan-akan gak percaya kalau melalui tarot Tetapi kalau melalui wajahnya mereka berdua ini tuh Dede Lesti dan rezeki Bilar ini membenarkannya 100% guys Wah keren banget ya Oke gak usah lama-lama ya Kalau gitu langsung aja kita nonton bareng videonya Nah walaupun deh tadi kita udah ngobrol banyak ya Bareng sama Bilar Terus juga Dede sama Meli juga Tapi kita merasa masih banyak yang ditutupin deh Kayaknya ya gak sih tuh deh Nah pokoknya sekarang kita akan tanya dengan pakarnya Dia dapat membaca karakter wajah mereka Wah Mari kita sambut langsung aja Mama Ella Silahkan Mama Ella ini kalau nerawang luar biasa sekali Silahkan Mama ini pasien baru lagi nih Ma Halo semuanya Rizki sini Meli sini Meli sini Dimana Rizki sini Bilarnya mana Ini saya bilangnya Pasti sini Hai Mas hati-hati Selamat duduk Halo sayang Sudah siap Sudah Kita ke Rizki dulu ya Nah kita baca Sebelumnya Mama gak pake tarot dulu Kita baca raut wajah mereka dulu ya Baru nanti kita ke tarot Nah untuk raut wajahnya Kalian bisa lihat Bentuk mukanya agak kekotak Tapi disini agak lancip sedikit Tapi agak kekotak ya Nah ini artinya apa Ma Ini sifatnya dia sih orangnya usil Usil ya Suka bercanda Ada aja yang dicolek Gak bisa lihat kita diem Gak bisa cicik Gak pakai dedik Dia gak bisa lihat orang diem Ada aja yang dicolekin Ada aja yang direcokin Gitu loh Seperti itu Dan orangnya itu memang ramah Ke semua orang Tipe yang mau cewek pun Tetap aja ramah Gitu loh Ya jangan semburuan Nyoleknya aja pakai Gunting kuku Tajam dong Tajam dong Ke semua orang ramah Tapi karena memang sifatnya itu Usil Tapi orangnya itu Membawa energi yang positif ya Kalau berpamah Gitu loh Jadi kalau misalnya ada satu ruangan sama dia Dia yang paling heboh sendiri Tapi asik Asiknya adalah Gara-gara dia heboh Kita jadi ikut semangat juga Betul Bisa menyebarkan energi positif Betul Nah cuma Orangnya suka pelin-pelan Hah? Pelin-pelan Kayak misalnya mau makan aja Bakso apa soto ya Sebenarnya bukan pelin-pelan sih Pelin-pelan Pelan itu kan Rencana Perencanaan Semua sesuatu harus Mencana kan Bisa aja nih Pinter ngeles Ngeles kayak wajah ya Tapi benar gak apa yang dikatakan mama? Hah? Benar 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 aku setuju mama-mama ya Iya kayak gitu Ada yang mau ditanyain lagi? Kutar apa? Iya Udah tadi 100% yang Benar ya Oke Kamu ketawa? Berarti kamu menyetujui ya? Nah ketawa dede Mendingan saat dede yang dilihat Sekarang si dede ya Kalau dari wajah kita lihat dari mukanya Aduh manis banget Manis mukanya Tuhan Sombong Sombong dari lahir Bukan main dari lahir Dagu nya disini lancip Tapi bulat oval dikit ya Gitu loh Dan mukanya agak bulat sedikit Nah itu orangnya apa? Itu menunjukkan Kalau orangnya itu suka Kasian sama orang Mudah kasian Mudah gitu Kayak misalnya ada yang Contoh Mau bintang bantuan Pinjem uang Nggak tega Nggak tegaan Nggak tegaan orangnya Padahal tau loh Orangnya pasti nggak bayar Tapi nggak tega Ya ampun Aduh kakak banyak buat cicilan Nggak tegaan Nah Terus balik lagi Untuk masalah sifat Orangnya ini tipe Yang lebih dewasa loh guys Dibanding cowoknya Jadi jangan salah Tapi saya bisa tempatin situasi loh Dimana saya harus bersikap dewasa Dimana saya harus bisa bercanda Karena kamu masuk Iya Masuk pada tempatnya Iya dan Dan itu saya lakukan Supaya pasangan saya nggak bosen Benar Itu karena kamu mau Melakukan itu demi Dia nggak kelihatan Kamu tuh kekanak-kanak Luar biasa Iya kan Tapi Untuk si dede Dia sifatnya dewasa banget Dia bisa lebih tahu Dopada kamu Itu yang mama lihat Gitu loh Dan itu yang jadi Kayak bisa bilang Hubungan ini Jadi lebih cocok Kedepannya Seperti itu Ada yang mau ditanyain saya Tapi benar nggak Apa tadi kata mama bilang Semuanya Seharus persen benar Terus persen benar Terikutan aja kamu Emang iya kan Jadi emang nggak enak kan orangnya Jadi mau orang gimana pun Yaudah lah baik aja Yaudah terlepas orang itu Mau baik apa enggak Masih Tutup Iya Tulus ya Tulus ya Oke Karena begitu Kita udah lihat mukanya Sekarang kita lihat pakai tarot ya Bentar Kita lihat untuk hubungan mereka berdua Mau buka dua kartu langsung Oke Kita ada page of pentacles Sama ace of sword Jadi ini artinya apa ini Kehubungan mereka berdua Pasti pada banyak yang nanya Apa hubungan ini settingan Atau ini bisa ke depan Atau gimana mah Hubungan ini yang mama lihat Bisa ke depannya Bisa Bukan nggak bisa Garis jodoh mereka itu ada ya guys Nah cuma 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 Harus lebih cepat Oh Ibarat nih Sesuatu yang bagus Pasti cepat soal Maksudnya apa mah Kalau misalnya nggak dicepetin Lebih serius lagi Akan diambil orang Waduh Ikan cepat Ikan gabus Lebih cepat Lebih gabus Lebih bagus Bagus Jadi kalau dibilang Apakah jodoh ini Jodohnya ada Tapi mama saran Kalau bisa lebih cepat Untuk ke depannya Jangan tunggu lama-lama Karena kalau nggak Nanti bakal direbut Sama orang lain Seperti ini Tapi balik lagi guys Kita doain aja Biar hubungan mereka Bisa langge Amin Biar bisa cepat Ke arah kesana ya Biar nggak perimpan Mikirnya Sekarang atau nanti Sekarang atau nanti Kayak gitu ya guys ya Kita doain bareng-bareng Supaya mereka bisa Cepat ke arah sana Nah Amin Ada mau tanya lagi? Dede atau Jangan gugup Jangan deg-degan Coba mau tanya apa? Oh kemulai Kalau ada mama Enggak Gugup Ya mana Apa? Gak ada Oke Kalau begitu ke Melly Kita ke Melly ya Melly Soalnya nunggu Dalam hati Dede Saya justus Oke Dede udah 100% move on loh Mama udah gak liat ada masa lalu dia Udah gak ada Udah lega Gimana kira-kira Gede keras saya perasan Nah gimana Kapan kamu mau seriusnya lebih lagi cepet Cewek itu kadang butuh Butuh penjelasan Gimana ya Gimana ya Gimana ya Fania Karena cewek Bener Cewek itu butuh kepastian Kepastian yang sangat jelas sekali Ya udah Kalau gitu Begitu kan Sebaliknya gimana kakak Nama Dede Nah Udah nanya Udah nanya Apa nih Tapi sebenernya saya juga udah tau Tapi pengen tau Pengen tau lagi Lebih jelas Udah tau sih Oke oke Siapa sweet sweet Siapa nih Terus-terus apalagi buat Melly Oke buat Melly Cepit sampe kaya gitu Kentas banget Untuk ke Melly Kalau Melly untuk masalah cinta tadi ya Tapi kalau untuk sifat Melly Sebenernya Melly itu Dia berkali-kali dulu Tergantung Tergantung Jadi tempat kesempatannya Tujuh kali ya Kadang Kalau misalkan orang itu bohong sama Melly Ada juga Melly Udah lah Melly udah gak mau lagi sama dia Dan Udah gak ada ampun lagi Tapi Tergantung Melly tuh sesayang apa sama dia Mau itu Yang mau tanya Enggak Taman ya Taman Emang luar biasa nih Oke Terima kasih Mama Ella Untuk ramalannya Beri tempat tangan Yang beri untuk Mama Ella Ceritanya tuh kan Melly tuh lagi deket Lagi deket sama cowok Tapi kenapa harus Melly duluan gitu Harus Melly mulu yang duluan ngecat dia Udah biarin aja Jangan aja Eh Jangan di ngecat duluan Iya bener Iya jadi Misalkan ngewhatsapp Dan Memulai itu Harus dari Melly dulu gitu Jadi si cowoknya itu ya Harus Melly aja gitu Yang duluan Apa-apa tuh harus Melly duluan Jangan Kamu harus menjaga Prat kamu sebagai wanita Karena Laki-laki yang harus ngeburu Yang Yang Mengejar kamu Jadi kamu tunggu aja Kan Apa namanya Udah jadi kodak ya Laki-laki yang memburu Wanita yang menunggu Itu Jangan terlalu mengejar apa Itu jebakan offset Jangan Hati-hati Jangan Hati-hati itu Bener Bener Mohonnya Mbak Pasti Jadi Intinya Ya kamu jangan Jangan Kalau suka boleh Asalkan kita jangan terlalu mengejar Eh jangan terlalu mengejar Kan kamu bisa kasih tipis-tipis Kode-kode Nggak mesti kode-kode Kamu dulu kode-kode Mana pernah Dere kode-kode Ya Nggak ada Enggak Nggak ada Diring Ada kode-kode Apu Sik Gak ada Kode-kode Dere Mata Dupoin Satu lagi Sama Teteh Karena tadi Sama Kak Bilar Melih juga Ada cowok Tapi Cowoknya itu Ngejak LDR Ngejakin LDR Kasih tau Masukul apa LDR Ada kepanjangannya Lelah dibohongin Relationship Dibohongin mulu Karena jauh soalnya Om Begitu Apa Pengalaman 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 Saya tuh ngasih tim Hati-hati Pengalaman Pengalaman Sama yang mana Mas Tupul Yang mana Vaktunya Tiba-tiba di situ Tiba-tiba di studio Tuh Makin gak mau Jauh-jauh Cepaan offset Kalau gak cepaan offset Cepaan Batman Jadi gimana tuh Teh LDR Kalau menurut Dede sih Selama memang Kitanya bisa saling menjaga Saling Apa ya Gak saya gak bisa Percaya Percaya satu sama lain Tapi biasanya namanya Kalau hubungan udah Jarak jauh tuh Pasti Ada aja Ada aja yang bikin 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 berantem Seling Sebagainya Kok ada pertegas Selinggung Jadi lebih baik Buat Kalau dari aku Lebih baik Meli fokus dulu Sama apa yang Mesti Meli kejar Fokus Membahagiakan keluarga Orang tua Untuk masalah itu Nanti kalau udah waktunya Pasti Meli akan mendapatkan Seorang yang tepat Amin 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 Karena Dede belajar Belajar dari pengalaman sendiri Jangan sampai masa-masa Muda Yang masa-masa Harusnya asyik Dengan Temen-temen Bisa berteman Dengan siapapun Gak Ngerasain Jadi sekarang Bebas aja berteman Sama siapapun Baik dengan siapapun Nanti kalau udah waktunya Nanti bisa mendapatkan Seseorang yang baik Seorang yang tepat Tapi cerdas kamu sekarang Emang Rasa sakit hati itu Bisa membuat kita menjadi lebih cerdas Dan lebih bijak dalam Kami segala sesuatu Enggak aku sakit hati ini Enggak pernah Eek Memang ada beberapa orang Yang tepat sama Meli Ada beberapa orang Bahannya Kata yang mas kuku Terima kasih Bisa Sering usil Memang sering usil Kalau kita lihat Apalagi Pada saat Bilar disini Sering Waktu jadi host Host di industrial Memang Bilar disini Sering usil banget Kalau menurut aku Oke Dan yang kedua adalah Ternyata Bilar disini itu Apa namanya Orangnya itu pelan-pelan gitu Jadi Kalau mau Contoh kecilnya aja Yang di belom Mamaela tadi Kalau mau makan aja Terus milih Makan soto atau makan bakso Gitu Dan disini ya Dibenarkan juga Sama Bilar Ternyata memang Ramalan Mamaela ini Itu Mamaela ini Itu benar ya Dari raut wajahnya Kalau di terawang Gitu Kalau di ramal Nah untuk Didi Lesti Didi Lesti disini Menurut kata Mamaela Didi Lesti disini itu Adalah Sosok yang Apa ya Yang gak bisa Lihat orang susah Seperti contohnya ya Kalau misalnya Ada orang butuh uang Didi Lesti disini itu Pasti ngasih Walaupun didi Lesti disini itu Tahu Kalau duitnya ini Gak bakalan Dibalikin lagi Wah Kalau aku sih gak terima Kayak gitu Tapi kalau didi Lesti disini itu Nerima-derima aja Makanya kenapa Hati didi Lesti disini itu Mulia banget ya Makanya kenapa Didi Lesti disini itu Apapun yang dikerjain Pasti diberkahi Gitu loh Wah keren banget ya Dede ya Oke dan yang terakhir adalah Mamaela disini ngomong Kalau didi Lesti ini itu Lebih dewasa dari Bilar Gitu Tapi memang sih Kalau saya lihat Memang Kedewasaan didi Lesti Memang lebih ini Makanya Kenapa didi Lesti disini itu Yang namanya gombal-gombal apa itu Gak didi Lesti disini itu gak suka Jadi didi Lesti disini Dia tegasin ya Kalau didi Lesti disini itu Pengennya yang curi poin aja Karena Didi Lesti disini itu Udah banyak banget ya Makan Garam Makan 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 Banyak pengalaman ya Dari yang kemarin-kemarin Makanya didi Lesti disini Gak suka yang namanya Neko-Neko Maunya didi Lesti disini Yang serius Dan yang jujur Gitu Wah keren banget ya Dede ya Oke guys terima kasih ya Udah mau menyaksikan video ini Nantikan lagi saya Di next video Oke Bye bye